Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang di channel saya Mumpung anak tidur Gak ada yang ganggu Ini ceritanya sedikit aja Sesuai dengan thumbnail saya akan menceritakan Tentang kisah Nabi Musa Dan seorang ahli maksiat Nah Langsung kita ceritain Nih gini Pada jaman dahulu di jamannya Nabi Musa Ada seorang ahli maksiat Itu yang meninggal dunia Karena saking dia tuh ahli maksiat Banget para-para Orang di Di sana dulu Kamu bandi Israel itu udah jijik banget Jadi mayatnya dia pun Jenazahnya itu cuman digeletekin gitu doang Di tempat sampah gak ada yang ngurus Gak ada yang mau ngurus jenazahnya Nah terus suatu ketika Nabi Musa ini dapat perintah dari Allah Gitu diperintahkan dari Allah Wahai Musa salah satu hambaku Telah meninggal dunia Maka carilah dan kuburkanlah dia Dengan layak Nah sejak dapat perintah itu Nabi Musa ini Langsung mencari Jenazah Orang yang dimaksud Bersama kaumnya Udah dapet lah tuh Nah udah dapet Dikuburkanlah secara layak lah Seperti biasa didoakan dan lain-lain Nah setelah dia ketemu itu pun Dia mikir Iya benar Orang ini ahli maksiat memang Tapi dia berpikir Kenapa Allah menyuruh saya Untuk memerintahkan saya Untuk mengguburkan dia secara layak Karena Allah akhirnya itu menjawab Pertanyaan Musa Kepenasarannya Musa itu Mengatakan bahwa Dia memang ahli maksiat Dan memang Sesuai dengan hukum Dan hukumku Dan dia ini memang harus Dihukum gitu Namun Dia pernah membaca kitab Taurat Dan menemukan nama Kekasihku Muhammad Nah ingat ya Nabi Musa itu Diturunkan Kitab yang namanya Taurat Nabi Isa itu Diturunkan Dan kitab yang namanya Siapa? Apa namanya? Ijil gitu kan Nah kalau Allah Muhammad Itu Al-Quran gitu Nah jadi Dia menemukan nama Nabi Muhammad Dan dia ini Menangis Kejer banget Nangis Saya mencium Nama Muhammad Nama Muhammad Di dalam kitab Taurat Dia nangis Dia menciumin Terus dia berselawat Atas Nabi SAW Nah jadi Karena perbuatan Dia itu Dia Kata Allah Sorry Jadi kata Allah Saya merahmatinya Dan dia Pantes lah Untuk masuk surga Dan dia bakal dihadiahin Surga sama Allah Gitu Nah demikian Teman-teman Ceritanya itu Begitu Disini Kesimpulannya Adalah Kita gak boleh Memandang Seolah mata Orang-orang yang maksiat Ingat Surga itu Akan terisi Oleh orang-orang Pendosa Yang bertaubat Dan neraka itu Akan terisi Selain orang-orang Yang bermaksiat Dan dia belum sempat Bertaubat Maka bisa juga Terisi oleh Kita-kita yang munafik Kita-kita yang Sok suci Ingat Iblis Iblis jauh lebih Pinter Daripada kita Tapi dia Tidak pernah Menjadi kekasihnya Allah Dia tidak akan pernah Dicintain Allah Karena Dia itu Sombong Jadi Kita gak boleh Menganggap Sesuatu itu Mereka itu Baik Belum tentu juga Kita yang baik Jadi kita gak boleh Sok suci Ingat Kita gak tahu Akhir hidup kita Seperti apa Suul khotima Atau Husnul khotima Ya sayang Ada suami Ngecek Istrinya ngapain Tuh kan Jadi gak pede Aku Oke Teman-teman Demikian Ceritanya Akan kita Sambung lagi Tidak itu gitu ya Gak boleh Kita Merendahkan Atau Menghina orang lain Jadi orang yang belum berjilbab Jangan digata-katain Orang yang belum Pake jilbabnya Belum sempurna Jangan digatain Kita doakan Setelah kita keluar rumah Kita doain orang Setelah keluar rumah Kita doain orang Karena Doa yang kita berikan Untuk orang lain itu Akan kembali ke kita sendiri Kita yang sehat Kita yang banyak rezeki Gitu Tuh Udah ngaji Kita sebaiknya Siap-siap Untuk Sholat maghrib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tonton video Yang lainnya juga ya Support ya Subscribe ya Like juga ya Share juga ya Dong Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masa lama Wabarakatuh Wabarakatuh Udah Oop Udah Wakra